Intro Puluhan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang, Jawa Barat mengikuti kegiatan literasi media yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat pada Jumat 21 Juli 2023. Literasi ini membahas ekosistem penyiaran digital pasca analog switch off. KPID Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan literasi media di Universitas 11 April Sumedang pada Jumat 21 Juli 2023. Literasi yang diikuti puluhan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi ini diawali sambutan Rektor UNSAP yang dilanjutkan pembukaan kegiatan oleh Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Adiana Selamat. Dalam kegiatan tersebut, KPID menghadirkan tiga narasumber yang diantaranya Direktur SMTV Sumedang, Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, serta Dekan UNSAP. Ketua KPID Provinsi Jawa Barat menyebutkan literasi media mengenai ekosistem penyiaran digital pasca analog switch off menjadi bagian sosialisasi proses migrasi TV analog ke digital. Di dalamnya terdapat keuntungan bagi masyarakat, diantaranya menopang industri kreatif serta bidang penyiaran frekuensi. Literasi media ini nantinya dapat disosialisasikan kembali oleh mahasiswa kepada masyarakat yang dapat juga menopang pembangunan di Sumedang. Yang pertama, dividen 112 MHz itu adalah internet berkecepatan tinggi menopang industri kreatif. Jadi, habit media atau habit teknologi kawan-kawan muda sekarang ke internet. Manfaatkan internet ini dengan permasalahan-permasalahan yang positif. Banyak e-commerce yang kemudian dibangun oleh kawan-kawan muda karena pertumbuhan industri kreatif di Jawa Barat ini dari September 2021 ke itu 40 persen. Itu bulan Maret 2022 tumbuh menjadi 60 persen. Ini yang kemudian digaungkan oleh Kang Emil. Sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama mahasiswa merupakan agen-agen perubahan yang akan membawa ke link lancar sekitarnya untuk mensosialisasikan apa yang telah mereka dapatkan di sini. Sehingga ekosistem penyiaran yang baik, literasi media yang baik jika akan tersampaikan ke mereka. Jadi, harapan kami sebagai pimpinan fakultas, lalu yang mewakili dan pimpinan perjalanan tinggi, uncap-uncap sendiri secara umum, lalu secara besarnya lagi untuk Kabupaten Sumedang akan sangat bermanfaat, terutama untuk fondasi-fondasi pengembangan, pembangunan Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang. Selama kegiatan, para mahasiswa antusias dan aktif berdiskusi dengan para narasumber, yang nantinya dapat disampaikan kembali kepada masyarakat. Setelah saya mengikuti kegiatan kali ini, saya agak terbubah gitu. Oh ya ternyata masih banyak juga masyarakat yang seperti saya, jadi enggak mau tahu gitu, walaupun ada perubahan-perubahan. Terus menurut kamu nih, dengan adanya ini, cukup bermanfaat enggak sih untuk masyarakat sendiri? Sangat bermanfaat, apalagi kami para mahasiswa biasanya yang menjadikan jembatan gitu, kepada masyarakat di luar gitu. Jadi kayak hasil dari sini kita bisa edukasi juga nih ke masyarakat sekitar kita, jadi kita bisa kasih tahu, oh ternyata TV Digital tuh gini, gini, gini. Sementara di sela acara, Rektor UNSAP dengan Ketua KPID Provinsi Jawa Barat saling memberikan cindera mata atas berlangsungnya kegiatan literasi media. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan.